...membakar kantor Dinas Pendapatan Sumatera Utara Sabtu malam. Selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Puluhan mobil pemadam-pembakaran silih berganti mendatangi lokasi untuk memadamkan api. Angin kencang setelah turunnya hujan mempersulit pemadam untuk menjenakan api. Api juga menjelar dan membakar kantor Samsat Medan Selatan yang berada di samping kantor dispenda sumut tersebut. Di antiruatu itu banyak berkas-berkas dan nanti satu itu mengenai berkas stifikat ini. Ya, tak menyebabkan keberadaan. Jadi sini ada polisi Samsat, itu tergabung dari jasa harga, polisi dispenda. Banyaknya warga yang menonton membuat armada pemadam pembakaran sulit bergerak. Kendalanya jalan macan. Kalau jalan nggak macan, ini penajam sudah selesai. Maksudnya Pak, di bangunan ini ada dapur nggak ya? Mungkin ada tabung gas atau hopong. Nanti dia belum ke dalam. Nantilah. Kebakaran kantor dinas pendapatan daerah Sumatera Utara terjadi pada Sabtu sore. Warga juga sempat mencoba memadamkan api, namun tidak berhasil. Puluhan mobil pemadam pembakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul setengah sebelas malam. Belum diketahui, pula pasti kebakaran kantor dinas pendapatan daerah Sumatera Utara. Sejumlah berkas kendaraan bermotor yang berada di kantor Samsat Medan Selatan belum diketahui nasibnya. Yono Saputra melaporkan untuk NET.